Halo teman, kembali lagi bersama saya di channel Medok Banget Nah, kali ini saya akan mereview sebentar saja ya, Realme C2 ini Karena Realme C2 ini baru saya pakai, nggak sampai sehari Saya cuma melihat apa sih kelebihannya Realme C2 ini Atau apa yang membuat handphone Realme terbaru ini jadi perhatian ya Nah, sebenarnya saya ingin mereview ini sekitar 1-2 minggu setelah pemakaian Cuma karena handphone ini mau diambil sama teman saya Jadi terpaksa saya cuma mencobanya sehari ya Nah, Realme C2 ini ada 3 poin yang menurut saya sudah bisa jadi daya tarik untuk kalian membelinya Nah, poin yang pertama yakni layarnya yang cukup cemerlang dengan ukuran 6,1 inci ya Layarnya dia cukup oke dengan color OS yang sudah dibantling sama handphone ini Yang tampilannya itu simple, mudah dimengerti dan rapi ya Konon katanya color OS yang versi sebelumnya, versi 5 itu lebih jelek Cuma saya karena belum mencoba jadi yang saya lihat color OS versi 6.0 ini sudah cukup bagus Oke, itu poin pertama Nah, poin kedua ada di daya tahan baterai Saya belum pernah mencoba, satu hari full ya Cuma kata youtuber yang sudah mencoba handphone ini selama seminggu Itu dia bilang baterai Realme C2 ini cukup awet Dia bisa seharian penuh Bahkan masih sisa 30% dengan pemakaian yang cukup berat menurutnya Tapi pemakaian seperti apa yang dipakai sama youtubers itu yang katanya bisa sampai satu harian penuh Nah, menurut dia sih dia pemakaiannya lumayan berat sambil main game juga Game seperti PUBG Kalau di Realme C2 ini bisa dimainkan ya Tapi jangan berharap resolusinya bisa tinggi Karena di PUBG yang disarankan adalah resolusinya low Jadi yang rendah ya Kalau untuk mainin kayak Mobile Legends dan game-game yang ringan lainnya itu bisa Jadi nggak usah ragu kalau buat main game ringan seperti itu ya Lalu di poin ketiga ini yang menurut saya paling penting adalah face unlocknya Karena disini kan nggak ada fingerprint Nah, face unlock ini menurut saya menjadi fitur untuk membuka kunci handphone ini yang cukup bisa diandalkan Nah, ini kita coba aja langsung Jadi misal saya taruh seperti ini ya Ketika saya mau ngambil Lalu saya mau buka Cukup di depan ke muka Nah, langsung kebuka Bisa juga dengan cara tekan tombol power Nah, dia bisa kebuka langsung Atau bisa juga dengan cara yang ketiga yakni dengan double tap ya Kalau double tap itu untuk membangunkan handphonenya Satu, dua Harapin ke muka Nah, dia kebuka lagi ya Satu, dua Harapin ke muka Nah, gimana? Menurut saya sih cukup cepat sensornya menangkap wajah saya Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Realme 3 gimana? Nah, kebetulan saya ada Kita balikkan aja langsung Ini Realme 3 Dengan Realme C2 ya Face unlocknya lebih cepat mana? Kita coba aja Satu Dua Tiga Oke Kita ulang Satu Dua Tiga Ya Terakhir ya Kita balik posisinya Satu Dua Tiga Ya Terakhir lagi Satu Dua Tiga Gagal yang ketiga Jadi Dari empat kali percobaan ini Memang Realme 3 lebih cepat Dalam hal Face unlock ya Dia memang responnya cukup oke Meskipun gak secepat Realme 3 Tapi saya sudah coba di ruangan yang gelap Dia bisa membaca wajahnya dengan cukup cepat Cuman Yang perlu diperhatikan adalah ketika Men setting Face unlock ya Ini Usahakan di cahaya yang normal Gak terlalu terang Gak terlalu gelap Nah Kalau nanti misal Sudah di Setting Face nya sudah Dimasukin ke sini Enroll face ya Itu kita bisa pakai meskipun Kondisi di ruangan Gak begitu terang Jadi Untuk pertama kali aja Waktu kita setting Harus Cahaya yang pas ya Kalau nanti sudah selesai Cahaya yang kurang Minim Masih bisa Jadi Poin ketiga ini Menurut saya Yang Menarik Karena dia Gak ada Fingerprint Selebihnya Kurang lebih Sepertinya sama ya Untuk kecepatan Dari perpindahan aplikasi Juga Gak terlalu cepat Jadi Dia mungkin Karena pakai ColorOS Bukan Android Menmuni Jadi memang agak Agak slow ya Dari Kalian Youtubers Ada juga yang bilang Bahwa dia Untuk Memulai Aplikasi baru itu Bisa sedikit agak Lambat Atau nge-lag ya Karena Mungkin RAMnya Terlalu kecil Atau gimana Atau mungkin Prosesornya yang kurang bagus Tapi dengan harga 1 juta setengahan Handphone ini Oke lah Nah Handphone ini sendiri Harganya ada 2 Tergantung variannya ya Kalau yang ini Realme 3GB Memory 32 ini Harganya dikisaran 1 juta 699 Kalau yang di bawahnya Yang RAM 2GB itu Harganya 1 juta setengahan Nah Kalau misal Ini harganya Bisa 1 juta setengah Ke bawah Yang RAMnya 3GB Tanpa fingerprint Menurut saya Ini layak sekali Untuk dibeli Berhubung Nggak ada fingerprintnya ya Tergantung selera sih Nah Itu aja Mungkin yang bisa Saya ngomongin Tentang C2 Ada 3 poin Semoga Bisa membantu Teman-teman sekalian Terima kasih Sudah menyempatkan waktu Untuk menonton Jangan lupa subscribe Like dan komen Thank you teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya